Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana kondisi dia Orang yang kalian fokuskan Sekarang, entah itu pasangan, mantan, ataupun gebetan Terus sempat pun boleh kalian fokuskan orangnya Dan sebutkan namanya di dalam hati ya Bagaimana kondisi dia hari ini tanggal 19 Agustus 2023 Oke, ada Queen of Swords Queen of Cups Four of Cups Apa ini? Nine of Swords Page of Wands And Five of Cups Ya, orang ini tuh orang yang humoris Orang yang cerdas, periang gitu ya Dan sebenarnya dia jujur Penuh dengan ketulusan ya Dia orangnya juga terus terang Dia juga punya apa namanya Sikap yang realistis, hanya saja dia skeptis Ya, hanya saja dia skeptis Dan mungkin orang ini single parent Atau pernah menikah Ya, janda duda Seperti itu ya Dan keadaan dia sekarang memang lagi sedih ya Mungkin dia lagi sibuk ya Lagi sibuk, lagi sedih Merasa kesepian, seperti itu Dan saat ini dia kayak ada rasa malu gitu deh Ya, malu Dan Queen of Cups disini Dia orang yang terlalu kekanakan-kanakan Ya, orang yang kekanakan-kanakan Tapi orang yang pekerja keras Jadi mungkin dia disini sedih Merasa hampa Karena dia lagi sibuk kerja ya Sangat-sangat sibuk kerja gitu Dia merasa malu Mungkin karena ada sesuatu yang menjanggal Mengganjal Mengganjal di hatinya Tentang masa lalunya Ya, dia sering mengingat masa lalunya Entah ini tentang mantan ya Tentang mantan Ada sesuatu yang Nampaknya Sudah mereka akhiri Dan Dia menyesali itu Dan dia tahu bahwa Berakhirnya hubungan kamu dengan Eh, hubungan dia dengan seseorang Itu juga ada hubungannya dengan dia Yang terlalu egois Jadi merasa malu gitu Kenapa bisa-bisanya dia tidak bisa mempertahankan Kamu Ya, si mantan yang Begitu sayang Begitu ikhlas Begitu tulus Mencintai dia Dan ya, dia merasa malu Karena hubungan ini Kandes begitu saja Dan aku lihat disini Memang dia Cukup stress ya Cukup depresi Banyak ketakutan yang terjadi di diri dia Gitu ya Mungkin dia disini ingin Ingin kembali ke kamu Tapi dia merasa malu gitu Merasa malu Dia merasa takut bahwa Dia akan ditolak dengan kamu ya Dan Tapi dia kalau misalkan tidak datang ke kamu Dia takut bahwa Kamu akan benar-benar hilang dari Dari dirinya gitu ya Kamu akan pergi dari dirinya Tapi dia malu gitu Karena Apa namanya Dia itu udah banyak menyakiti kamu Dia sangat-sangat stress saat ini Sangat bingung Penuh dengan ketakutan Dan rasa malu Yang ada di dalam diri dia Yang sulit dia kendalikan gitu Tapi Kalau dia tetap stay-stay gini aja Gak ada Gak ada Action ya Dia kayak ngerasa Bahwa hidup dia itu Hampak, kosong gitu Terpenjara gitu Tapi gimana Dia masih punya keraguan gitu Untuk Bisa Meluapkan Perasaannya ke kamu Untuk memberitahu Perasaannya ke kamu Dia itu masih Masih takut Masih ragu gitu Ya Dia takut bahwa Kalau dia balik lagi ke kamu Kamu berpikir Ini gak masuk akal Dia sudah sering Berlaku Tidak adil ke kamu Tapi tiba-tiba Ucuk-ucuk Dia datang lagi ke kamu Padahal Mungkin ya Hubungan kalian ini Sudah berakhir Dan ini juga akibat dia Yang mengakhirinya Dan tiba-tiba Dia datang lagi ke kamu Meminta Apa ya Hati kamu Perasaan kamu Meminta untuk Dimaafkan Jadi dia disini Merasa kayak Malu, ragu Takut banget Gitu ya Intinya seperti itu Oke Ada page of one Disini Ya Dan aku lihat disini Sebenarnya hari ini tuh Dia Punya ide-ide segar Gitu ya Entah itu tentang Kamu Gitu ya Dia ingin ke arah Kamu Ataupun Tentang Pekerjaan Intinya dia tuh Kayak banyak Banyak ide lah Sekarang nih Ya Banyak ide-ide yang Bermunculan di pikiran dia Hanya dia Hanya saja dia tuh Kayak belum berani Gitu Datang ke kamu Ataupun Melakukan action Gak Untuk pekerjaannya Mungkin ya Intinya Ini bisa jadi ide Tentang Ingin balikan ke kamu Ataupun Tentang Ya Masalah pekerjaan ya Jadi Kondisi dia tuh Sebenarnya Dia lagi Banyak-banyaknya ide nih Hari ini Cuman Menurut dia Kayak Ide-nya tuh Masih mentah Gitu Belum ada Persiapan Dan Waktunya tuh Kayaknya belum tepat Untuk dia bisa action Untuk dia bisa effort Gitu ya Untuk dia Untuk bertindak Gitu Itu kayaknya Untuk sekarang Bukan waktu yang tepat Gitu Dan Dia juga Berpikir bahwa Kayak Karena ini ide yang Baru Gitu ya Baru 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 Kepikiran sama dia Baru ada Di pikiran dia Sehingganya tuh Belum ada Strategi yang Apa Yang Kokoh Gitu ya Strategi yang kokoh Strategi yang Mateng Gitu ya Untuk bisa dia Action Kayak gitu Dia Dia masih Punya rasa Keraguan Belum Bisa Menyeimbangkan Belum bisa Menyeimbangkan Menyeimbangkan Sikon Dan Ide dia Kayak gitu Masih penuh Dengan keraguan Masih ada keraguan Di dalam diri dia Dan dia Dan dia juga Belum Belum bisa Menstabilkan Strategi dia Yang Untuk Untuk Bisa jadi Sempurna Gitu ya Kalau misalkan Ini ke kamu Ya mungkin dia Ingin menstabilkan Rencana ini Biar nantinya Kalau Dia benar Datang ke kamu Itu Nggak 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 bakalan Ditolak Sama kamu Kayak gitu ya Kalau ini tentang Kerjaan Sama Seperti itu Paling tidak Rencana dia itu Tidak akan Ada Apa Kekurangannya Kesalahannya Seperti itu Dia masih Merancang lah Intinya mencoba Merancang dan Mencari waktu yang tepat Untuk bisa action Ya disini Aku lihat dia memang Galau Galau banget Terutama Mikirin tentang kamu ya Mikirin tentang kamu Mikirin tentang hubungan Dia dengan kamu Ya banyak Penyesalan yang telah terjadi Dia berpikir bahwa Selama ini tuh Dia mengharapkan Hubungan yang Fresh Hubungan yang Apa Dalam jangka waktu Panjang gitu ya Hubungan yang berkomitmen Dengan serius Tapi nyatanya Itu tidak Tidak terrealisasikan Kayak gitu ya Tidak terrealisasikan Ke kamu Ke hubungan ini Kayak gitu Malah justru Hancur Berpisah Seperti itu ya Dia Kalau dia Kepikiran Kayak gitu Dia menyesalah ya Kayak Dan Termasuk dengan Hubungan-hubungan dia Yang kemarin Kenapa dia bisa Menghadirkan opsi-opsi lain Dan justru malah Menyakiti kamu Yang padahal Tulus mencintai dia Kayak gitu Itu juga Kepikiran itu Dan Ternyata Apa yang menjadi Apa yang Dia datangkan Opsi-opsi itu Ke hubungan Di antara kamu Dan dia Justru malah Memberikan rasa sakit Ke dia Kayak gitu ya Semuanya Tidak ada yang berjalan Dengan lancar Bahkan ada yang Mengkhianati dia juga Gitu kan Ketika Apa namanya Dia waktu itu Bersama kamu Dia menghadirkan Opsi lain Ternyata Ada salah satu Dari pasangan dia Yang kemarin-kemarin Itu juga Melakukan hal yang sama Seperti Seperti Halnya dia Yang dia lakukan Ke kamu Menghadirkan Opsi lain juga Jadi Dia nge-flashback Nge-flashback Gitu ya Kejadian-kejadian Dia yang Selama ini Dia lakukan Ke kamu Ternyata Dia juga Merasakannya Akhirnya gitu ya Akhirnya Apapun Yang dia lakukan Yang Perbuatan yang Dia lakukan ke kamu Itu kena ke dia juga Dan itu juga Membuat dia Merasa menyesal Dan galau Kayak gitu ya Hubungan dia juga Jadinya berantakan Dengan kamu Ya Sulit untuk bisa bergerak Menuju kamu Gitu ya Intinya dia kayak Keblok gitu ya Kayak keblok Seperti itu Oke Aku rasa itu aja Kondisi dia hari ini Ya Intinya dia masih Penuh dengan keraguan Dia belum bisa action Untuk hari ini Ya Walaupun dia sudah Memiliki ide-ide Tapi Itu belum Cukup ya Untuk bisa Mendorong dia Untuk maju Karena menurut dia Ini belum Waktu yang tepat Untuk dia Datang ke kamu Ataupun action Ke kamu Gitu ya Untuk Zodiacnya Yang terpaut Dengan pembacaan ini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Cancer Scorpio Dan Pisces Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua Belaw Zodiac Bisa resonit Dengan pembacaan ini Maka dari itu Berbijaklah ya Dalam menanggapi Pembacaanku Oke Aku rasa Cukup sekian ya Berbijaklah dalam menanggapi Pembacaanku Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye-bye Selamat menanggapi